Pintu teater 2 telah dibuka Para penonton yang telah memiliki karcis Dipersilakan memasuki ruangan teater Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel mereka ada Dimanapun kalian berada Saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat Dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita part kedua dari Grio Sewu Demit Yang ditulis oleh Mas Restu Wiraat Maja Bagi teman-teman yang suka versi membaca Bisa kunjungi karya karsa dari Mas Restu Wiraat Maja Melalui link yang sudah saya taruh pada kolom deskripsi Sebelum masuk ke ceritanya Saya ingatkan kepada teman-teman semua Matikan lampu terlebih dahulu Tarik selimut Dan tetap waspada Siapa tahu di samping kanan, kiri, belakang, atau bahkan depan Ada sosok lain yang ikut mendengarkan cerita ini bersama kalian Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi Mari kita gas part duanya Keesokan harinya aku terbangun agak telat Pintu sudah terbuka lebar dan ternyata Mas Albi sudah berdiri di depan pintu sembari tersenyum lebar Gimana tidurnya? Nyenyak gak semalam? Tanya Mas Albi sembari tertawa Aku yakin Mas Albi sudah tahu terkait sosok-sosok yang menghuni rumah ini Karena dengan bahasanya yang seperti itu Kemungkinan besar Mas Albi memang sudah memperkirakan itu semua akan terjadi Aku pun segera membereskan tempat tidurku Lalu Mas Albi yang sudah berdiri di hadapan pintu Kemudian masuk ke dalam kamar karena melihat wajahku yang sedikit murung Ada apa Mas? Kok wajahnya murung gitu? Aduh Mas, semalam aku gak bisa tidur Loh, memangnya kenapa? Aku digangguin terus Mas sama penghuni rumah ini Makanya aku bangun agak telat pagi ini Mas Oh ya wajar Mas, kamu itu kan penghuni baru Terus juga kamu bisa melihat mereka Makanya energi kamu akan bersentuhan dengan mereka Mas Maksud Mas Albi gimana sih Mas? Yaudah, Mas mandi dulu aja Terus nanti kita ngobrol berdua di depan Aku pun mengikuti perintah dari Mas Albi untuk mandi terlebih dahulu Selesai mandi aku pun langsung menuju ke Mas Albi Yang ternyata sudah menungguku di depan rumah Gimana, gimana Mas? Tanya Mas Albi Mas, emangnya rumah ini dulunya bekas apa sih Mas? Loh, memangnya kenapa nanya begitu? Aku rasa rumah ini banyak penghuninya Tiba-tiba saja ada seseorang yang mendatangi kami berdua Sembari membawakan gelas kopi yang sudah diminum hingga menyisakan setengah gelas Nah, itu Mas Jodi Dia juga sama seperti kamu Mas Jodi pun langsung terduduk di dekatku Aku sebelumnya baru pertama kali melihat Mas Jodi Namun aku sendiri merasakan Jika kami berdua memiliki energi yang sama Kenali Mas Panji, nama saya Jodi Oh iya Mas, saya Panji Albi pun langsung membuka obrolan kembali terkait pertanyaanku tentang rumah ini Mas Jodi juga pernah diganggu sama sosok yang sama Tapi karena mungkin sosok itu takut sama Mas Jodi Alhasil sosok itu gak pernah muncul lagi di dekat Mas Jodi Ucap Mas Albi Emang benar Mas? Tanyaku dengan penasaran Yang gak Mas, Mas Albi itu bohong Terlalu melebih-lebihkan Jawab Mas Jodi Kemudian Mas Jodi menatapku secara tajam Sepertinya dia mengetahui sedikit atau banyaknya sesuatu yang memang ada di dekatku Pocong semalam ganggu ya Mas? Tanya Mas Jodi Iya Mas, kok tau? Ah, sosok itu emang suka gangguin orang yang baru pertama kali menginap di rumah ini Tapi gak usah takut Mas, dia gak bakal gigit Canda Mas Jodi sembari tertawa Itu adalah kali pertamanya aku menemukan teman-teman kantor yang kebetulan sangat ramah dengan kehadiranku di tempat ini Obrolan kami pun terus berlanjut hingga lupa waktu Aku pun merasa sudah saatnya untuk masuk ke dalam kamar Aku sendiri tidak terlalu banyak untuk berkomunikasi lebih jauh dengan orang-orang di sana Sehingga setelah sholat zuhur tiba Aku gunakan waktu itu untuk menggarap kerjaan yang memang sudah diberikan oleh kantor Singkat cerita, di sore harinya aku pun ditemui oleh Pak Hartawan Beliau sengaja mendatangiku untuk menanyakan terkait pekerjaan dan hal lain terkait proyek yang akan aku garap Setelah pertemuan itu berlangsung, aku pun langsung menuju kamar mandi karena memang sudah ingin memasuki waktu maghrib Sebenarnya masih ada sedikit trauma ketika aku memasuki kamar mandi Hal yang aku takutkan adalah ketika aku mendapati sosok yang kemarin sempat menggangguku Namun sebisa mungkin diriku untuk menghilangkan pandangan negatifku terkait apa yang memang sudah berada di tempat tersebut Untungnya selama aku mandi tak ada gangguan-gangguan yang aneh seperti kemarin malam Namun aku yakin, kedatangan Mas Albi juga Mas Jodi ada kaitannya dengan penunggu dari kamar mandi ini Bisa saja mereka semua sudah diusir atau memang diberikan pembatas untuk tidak mengganggu kenyamananku yang memang penghuni baru di rumah ini Aku pun melangkah menuju kamar mandi Rasanya kali ini langkahku sedikit berat Seperti ada sesuatu yang memang bergelayutan di kakiku Saat sudah sampai di depan pintu kamar mandi, kakiku sudah agak enakan kembali Namun dari belakangku terdengar suara anak kecil yang suaranya mirip seperti kemarin malam saat mereka ingin mengajak aku untuk bermain Tiba-tiba terdengar suara anak kecil mirip seperti kemarin malam Suaranya yang lirih namun karena kelirihannya suara itu akhirnya membuat sekujur tubuhku merinding seketika Panji, mau main bareng? Aku pun mengindahkan ajakan itu Namun tiba-tiba aku mendengar suara benda terjatuh dari kamar sebelahku Suaranya sangat keras seperti batu dan berbunyi sangat kencang Aku penasaran dengan suara itu Tadinya aku ingin masuk ke dalam kamar dan mengindahkan suara anak kecil itu Namun begitu mendengar suara seperti layaknya benda terjatuh itu muncul Aku ingin memastikan hal tersebut Halo? Ada orang di dalam? Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam kamar tersebut Perlahan aku pun membuka pintu itu Saat dimana aku membuka sedikit pintu kamar tersebut Tiba-tiba ada sosok laki-laki sedang mengambil kepalanya yang terjatuh di lantai lalu memasangkannya kembali Aku yang melihat penampakan mengerikan itu langsung berlari dan memasuki kamar Sambil menahan rasa takut yang benar-benar sudah memuncak menjadi satu Saat dimana aku sudah memasuki kamar Aku pun kembali mengendap-endap lewat celah pintu yang memang sedikit terbuka Lalu dari kamar sebelahku keluar sosok pria dengan menggunakan kain serba hitam Lalu di tangan kanannya sudah memegang kepala yang semula dipasangkan di tubuhnya lalu dilepaskan kembali Sosok pria itu seperti sedang mencariku yang memang sedang mengintip saat dirinya sedang memasangkan kepalanya ke tubuhnya Aku pun langsung buru-buru untuk menelpon Mas Albi Entah kenapa hawa keberadaan sosok kepala buntung itu seperti masih melekat di sekitaran kamarku Namun sialnya nomor Mas Albi tidak aktif Aku merasa seperti terkurung di dalam rumah yang memang sudah dipenuhi para demit yang sudah berpuluh-puluh tahun menempat di rumah ini Ya Allah, tolong bantu aku Bersamaan dengan itu azan maghrib pun berkumandang Aku merasa nyaman ketika lantunan azan itu berbunyi Ku sandarkan tubuhku di tembok Perlahan air mataku menetes secara perlahan karena rasa ketakutanku yang sangat besar merebihi rasa kepercayaanku kepada Tuhan Aku pun kembali bangkit setelah azan maghrib selesai berkumandang Namun perasaan merinding ini masih saja terus-menerus menghantuiku Tiba-tiba saja pintu diketuk dengan kencang Aku belum tahu apakah yang mengetuk pintuku ini adalah benar-benar seseorang atau memang sosok kepala buntung yang mengetuk pintuku menggunakan kepala yang sedari tadi ia pegang menggunakan tangan kanan Tak lama kemudian ada sesuatu yang terjatuh dari luaran dan mengeluarkan bunyi yang sangat keras Aku pun mundur beberapa langkah sembari tanganku merabar-rabar tembok karena kepalaku sudah mulai pusing Dari hidungku keluar cairan yang sangat pekat Pandangan mataku mulai sedikit kabur Astagfirullah, Allahu Akbar Aku pun menyentuh cairan yang keluar dari hidungku Namun saat kulihat warna samar-samar berwarna merah pekat Hah, darah Lalu pintu kamar kembali diketuk-ketuk Namun suara ketukan kali ini agak besar dan membuat tubuhku lemas karenanya Mungkin ada energi besar yang memaksa untuk masuk ke dalam kamar hingga membuat tubuhku langsung drop seketika Aku pun langsung memegangi kepalaku Lalu keresahan dalam hatiku pun memuncak karenanya Bapak, aku mau pulang Aku takut tinggal disini Aku mau pulang Aku mau pulang Bersamaan dengan itu, kepalaku dipenuhi suara tawaan Tangisan Rintihan Ajakan Ucapan dalam bahasa Jawa Suara alunan gamelan yang menjadi satu hingga membuat kepalaku serasa ingin pecah karena mendengarnya Berhenti Aku sudah tahu kalian sudah lama disini Aku hanya ingin kerja Jangan ganggu aku lagi Tolong hentikan Tiba-tiba pintu terbuka Pak Hartawan dan Mas Albi langsung masuk ke dalam kamar Mereka berdua terkejut saat melihatku yang sudah berlumuran darah yang keluar dari hidung Astaghfirullah Mas Manji Kamu kenapa? Aku pun langsung menjauh dari mereka berdua Kali ini aku melihat seluruh demit penghuni di rumah ini Jangan masuk Jangan masuk ke sini Mas Albi yang mau tahu hal tersebut Langsung menengok ke arah belakang Dia tahu jika aku ini merupakan anak yang memiliki garis keturunan Sehingga anak seperti ku adalah anak yang menjadi incaran para demit karena bau tubuhnya yang sangat harum bagi mereka Mas Albi pun langsung menutup pintu Tak lama kemudian dia pun membacakan sesuatu lalu dia tiup di daun pintu sebanyak tujuh kali Kenapa Bi? Tanya Pak Hartawan Mas Panji diganggu pak Jelas Mas Albi Astaghfirullah Aku terus menutupi kepalaku yang masih terngiang-ngiang dengan suara aneh yang membuat kepalaku pening seperti diputar oleh banyak orang Mas Panji Istifar Mas Ucap Mas Albi Mas Albi terus melantunkan kalimat istifar di telingaku Aku baru sadar bahwa mereka itu benar-benar membantuku ketika tubuhku direbahkan di kasur Mataku yang semula terpejam karena tak ingin melihat mereka yang sudah menunggu di luar kamar Kini aku memberanikan diri untuk menetap Pak Hartawan juga Mas Albi Yang sepertinya sudah sangat khawatir dengan keadaanku Mas, kamu gak apa-apa kan? Tanya Pak Hartawan Pak, mereka tadi di depan pintu Mereka semua Mereka yang berada di rumah ini pak Namun Mas Albi segera menenangkanku Terlihat di luar kamar juga sudah ada Mas Jodi dan salah satu karyawan yang hanya membuka satu matanya Kami sengaja mengundang mereka Karena keadaan kamu benar-benar buruk Mas Kami merasa kecolongan jika kamu sampai seperti ini Maafkan kami ya Mas Ucap Pak Hartawan Aku hanya terdiam Tubuhku menggigil seketika Rasanya baru pertama kali aku mendapati sebuah kejadian aneh yang menimpa diriku selama menempati sebuah tempat untuk bernaung Mas Albi pun dibisiki oleh Pak Hartawan Sepertinya ada sesuatu yang memang bermasalah pada diriku Mas, Mas Albi ngembantu kamu untuk menutup bagian punggung kamu Boleh kan? Tanya Pak Hartawan Punggung? Punggung saya kenapa pak? Tanyaku Gak apa-apa mas Ini hampir mirip seperti igajaran Jelas Mas Albi Setauku igajaran adalah posisi dimana tubuh seseorang telah berlubang dan rawan akan ketempelan-ketempelan oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata Boleh kan mas? Tanya Mas Albi Iya mas, boleh Ucapku Pak Hartawan pun akhirnya keluar Lalu menutup pintu kamar Kini hanya tersisa aku dan Mas Albi yang berada di dalam kamar Coba pegang tanganku mas Mas ngerasain panceran energiku gak? Tanya Mas Albi Aku gak ngerasain sama sekali mas Jawabku Iya mas Mas tau kenapa? Tanya Mas Albi Saya gak tau mas Itu semua karena sosok yang menjaga mas sudah kewalahan ketika menghadapi sewu demit di rumah ini Jelas Mas Albi Maksudnya gimana mas? Mas itu punya hodam keturunan Hodam keturunan mas tidak mampu untuk menghadapi semua demit di rumah ini Jumlah demit di rumah ini sekitar seribuan mas Namun yang baru menampakkan ke dalam hadapan mas hanya beberapa saja Mereka yang menampakkan diri kepada mas adalah sosok yang tertarik dengan tubuh mas Jelas Mas Albi Aku tidak menyangka Ternyata apa yang dikatakan oleh bapak itu memang benar Jika aku sedikit kecolongan saja di tempat ini Niscaya aku sudah tidak berdaya Pasti bapak mas Panji menitipkan sesuatu ya kepada mas Tanya Mas Albi Iya mas, dia memberikan sebuah amalan untuk berjaga-jaga Jelasku pada mas Albi Itu akan tergunakan jika waktunya tiba mas Untuk sekarang, Mas akan aku bimbing terkait bagaimana caranya untuk mengendalikan kelebihan mas Tapi sebelum itu, punggung mas harus ditambal dulu Ada beberapa lubang yang rawan untuk ditempeli oleh mereka yang ada di sini Jelas panjang lebar mas Albi Mas Albi pun langsung meminta kepadaku untuk menghadap tembok dan membelakangi mas Albi Lalu kedua tangan Mas Albi menyentuh punggungku secara perlahan Kalau serasa panas, bilang aja ya mas Aneh tapi nyata Punggungku serasa panas seperti ada seterikaan yang berjalan perlahan di tubuhku Mas Albi bilang, jika memang tubuhku sudah berlubang Maka akan ada sisa-sisa energi negatif yang masih mengendap di belakang punggungku Perlahan namun pasti, punggungku yang semula merasakan hawa panas kini berubah menjadi sangat sejuk Aku tidak tahu apa yang diberikan oleh Mas Albi kepadaku Namun Mas Albi sendiri tampaknya sudah tahu terkait siapa penjagaku yang menjaga tubuhku ini Oke mas, sudah selesai Tapi belum sepenuhnya selesai ya mas Mas harus perlu untuk berhati-hati lagi Jelas Mas Albi Memangnya kenapa mas? Selain mas juga disukai oleh mereka yang tidak terlihat Mas juga diincar oleh para dukun yang ada di sini Tujuan mereka ngincar saya apa mas? Mas itu memiliki sebuah kelebihan yang dapat menghancurkan mereka secara perlahan Karena itulah, para dukun biasanya akan memberikan ujian kepada mas lewat orang-orang yang ditempeli oleh makhluk takasat mata Jelas Mas Albi Ternyata Mas Albi sudah memperkirakan hal itu semenjak kedatanganku ke tempat ini Namun menurut Mas Albi, suatu hari nanti aku akan didatangi oleh seseorang yang ditempeli oleh makhluk gaib Dan ternyata itu adalah ujian terbaruku ketika menginap di rumah ini Semenjak kejadian itu, aku lebih banyak berdiam diri di dalam kamar Rasa takut yang menjadi alasan utamaku untuk keluar dari kamar Walaupun sekedar menyapa teman-teman kantor dan karyawan yang lain Urusanku yang memang belum selesai harus digadang-gadang oleh para penghuni dari rumah ini Yang terkadang seringkali mengganggu kenyamananku di saat bekerja Sebenarnya aku sendiri ingin menanyakan hal ini kepada pahartawan ataupun kepada Mas Albi Terkait latar belakang rumah ini hingga menyimpan banyak sekali kesan mistis yang memang sudah tertanam sejak lama Namun hatiku sendiri seperti belum yakin untuk menanyakan sesuatu yang bernilai sangat sensitif itu kepada mereka berdua Takutnya karena pertanyaan yang tidak seharusnya menjadi pembahasan ini Mereka berdua menjadi kehilangan respek terhadap apa yang harusnya aku lakukan di tempat ini Pagi itu aku sudah kedatangan salah seorang karyawan yang bernama Mas Aryo Dia adalah orang kepercayaan pahartawan juga terkait permasalahan yang di luar nalar Selain Mas Jody, Mas Aryo ini memiliki kelebihan yang mungkin satu tingkat di atas Mas Jody Karena itulah pahartawan sangat mempercayai Mas Aryo untuk bisa menangani masalah seperti ini Terlebih lagi kepada karyawan baru yang memang memiliki kemampuan yang sama Namun belum terlatih sepertiku Awal mula aku didatangi Mas Aryo, aku merasakan sedikit bentrokan energi Mungkin karena memang ada kesamaan dari kami terkait sisi hal yang mempengaruhinya Sehingga kami berdua memang sedikit bentrokan di awal Namun setelah melebur di dalam kamarku, Mas Aryo menjadi terbiasa Dia juga tahu apa yang memang ada di dalam diriku yang sudah diturunkan secara turun-temurun oleh leluhurku Bagaimana Mas? Sudah enakan? Tanya Mas Aryo kepadaku Alhamdulillah Mas, enakan sedikit? Sekali lagi saya minta maaf ya Jika semalam saya tidak bisa membantu Saya merasa kecolongan sekali Mas Iya Mas, gak apa-apa, santai aja Mas Aryo pun meminta izin kepadaku untuk mengecek bagian belakang tubuhku yang memang menjadi pusat dari mereka Yang ingin menempel di tubuhku Mas, sebelumnya pernah dirasuki sesuatu ya? Tanya Mas Aryo kepadaku Pernah Mas, pas umur 10 tahun, tapi aku gak ingat sama sekali kejadiannya Mas Aryo hanya terdiam Dia kemudian mengelus sebagian pundaku lalu turun hingga ke bagian rusuk bagian bawah Mas, kok panas ya hawanya? Tanya ku Gak apa-apa Mas, saya cuma menetralin energi negatif yang masih tersisa di tubuh Mas aja Mas Aryo pun membersihkan tubuhku yang memang masih ada sedikit paparan energi negatif yang sangat berpengaruh untuk kedepannya Kata Mas Aryo, jika energi negatif ini mengumpul menjadi satu di dalam tubuh Maka dia akan mudah untuk dirasuki dan ditempeli oleh sosok-sosok yang ada di sekitaran Namun bukan hanya itu Ternyata energi negatif yang terpaparkan kepada tubuh akan berpengaruh besar kepada sifat dan kelakuan seseorang tersebut di tiap harinya Contohnya adalah seperti orang yang mudah emosian Marah dan ngamuk-ngamuk Sifat itu semua adalah bagian dari energi negatif yang sudah berkumpul di dalam tubuh Dan menyatu kepada kondisi kita yang sedang tidak kuat untuk menahan serangan dari energi negatif itu sendiri Sehingga energi yang terpancarkan akan membuat seseorang menjadi mudah marah Emosian dan ngamuk-ngamuk Untungnya kata Mas Aryo, aku tidak termasuk hal yang seperti itu Namun ada sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Mas Aryo sendiri Tapi Mas, ada sesuatu yang sangat berbahaya dari tubuh Masnya ini Jelas Mas Aryo Apa memangnya Mas? Sesuatu yang memang mengikuti Mas ini berasal dari sebuah kerajaan kuno yang terkenal akan kesabarannya yang luas Namun juga amarahnya yang mengerikan Aku belum mengerti maksud dari Mas Aryo sendiri Aku hanya berusaha untuk tidak mengenali siapa itu Kalaupun aku mengenalinya, kemungkinan besar akan ada sesuatu yang terjadi begitu saja Saran saya, Masnya hati-hati Akan ada banyak orang yang memang menginginkan Masnya Jelas Mas Aryo kepadaku Tiba-tiba aku teringat akan perkataan Mas Albi semalam tadi Aku ingat jika Mas Albi mengatakan hal yang sama kepadaku terkait orang yang menginginkanku Tapi dalam konteks keinginan mereka sendiri Aku belum tahu Apa yang memang mereka tunjukkan dari diriku sendiri Setelah proses pembersihan itu selesai, Mas Aryo pun membakar rokok kreteknya Kata Mas Aryo, rokok kretek ini adalah salah satu energi yang memang harus dia hisap ketika dirinya melakukan transfer energi kepada orang lain Karena itulah, tampak sekali rasa lemas yang dirasakan oleh Mas Aryo sewaktu dirinya berusaha menetralkan energi negatif yang masih terpancar di tubuhku ini Bagaimana yuk? Aman? Tanya Mas Albi Aman? Simbahnya ikut ketubuh anak ini? Jelas Mas Aryo Ah, pantes Badannya gak seimbang Ucap Mas Albi sembari menataku Tapi yang ikut bukan sembarang orang Maksudnya apa yuk? Mas Aryo pun meminta kepada Mas Albi untuk mendekatinya Sepertinya Mas Aryo berencana untuk membisiki sesuatu kepada Mas Albi terkait siapa yang mengikutiku hingga saat ini Hah? Serius? Tanya Mas Albi selesai mendapatkan bisikan dari Mas Aryo Serius? Makanya aku sedikit takut jika anak ini diambil sama orang lain Selesai menghabiskan rokok retek, Mas Aryo pun langsung menatapku sembari tersenyum Sepertinya Mas Aryo ini tahu betul terkait apa yang menjadi lelakon atau perjalanan nasib dari kehidupanku ke depannya Ya sudah, sekarang jangan dibawa serius Pokoknya kalau ada apa-apa, bilang aja Nanti aku bantu kamu Yang betah-betah ya di sini Aku mengangguk paham Dalam hati aku masih belum tahu apa yang baru saja dibisiki oleh Mas Aryo kepada Mas Albi Jika memang sesuatu yang mengikutiku dari kerajaan Jawa kuno Lalu siapa raja itu yang dimaksud? Apakah dari garis keturunan bapak atau ibuku yang menurunkan hal tersebut? Setelah usai semua urusan Mas Aryo Aku pun langsung meminta izin untuk mandi terlebih dahulu lalu melanjutkan pekerjaan kantor Karena di rumah ini jika pagi digunakan sebagai kantor, berbeda jika malam nanti Karyawan yang masuk ke kantor sekaligus tempat penginapanku hanya beberapa orang saja Hal ini yang menjadikan aku sedikit ketakutan karena memang sepinya suasana kantor saat malam tiba Dan jika pekerjaan sudah selesai, kadang aku sendiri bingung ingin kemana Terlebih lagi pribadiku yang sangat tertutup dan sulit untuk memulai berbicara Hingga membuat orang-orang berpikiran jika aku sendiri memiliki pribadi yang cuek dan bodoh amat Singkat cerita ketika malam hari tiba tempatku kedatangan seseorang yang katanya dia merupakan teman dari pahartawan Aku sendiri belum tahu siapa orang tersebut Namun ada sesuatu yang mengganjal di belakang tubuh orang itu Di belakang orang itu terdapat sesuatu yang melompat-lompat kecil dan mengikuti kemanapun orang itu melangkah Bahkan sampai orang itu duduk di kursi, sosok itu terhenti tepat di belakangnya Dan menggoyang-goyangkan tubuhnya hingga kepalanya Aku yang mengetahui hal ini tak jadi untuk keluar dari kamar Karena sosok yang berada tepat di belakang orang itu Namun sialnya, pahartawan memanggilku untuk ikut bergabung dan berbicara dengan temannya itu Aku yang sebenarnya tidak ada keinginan untuk bergabung akhirnya ikut duduk dan ngobrol bersama Walaupun saat itu juga terjadi bentrokan energi yang kuat antara diriku dan juga sosok pocong yang berada tepat di belakang teman dari pahartawan Usut demi usut, Pak Roki ini sedang meneluh karena baru-baru ini usahanya selalu gagal Bukan hanya itu saja Rumah tangganya juga sedang digadang-gadang oleh permasalahan yang besar sampai-sampai dirinya ingin bercerai dengan istrinya Aku yang sebenarnya mengetahui hal tersebut hanya terdiam Sembari mendengarkan obrolan mereka berdua Pandanganku hanya berfokus pada sosok pocong yang berada tepat di belakang Mas Roki ini Sedari tadi sosok itu seperti sedang mengejek ke arahku yang memang dirinya tahu betul jika aku bisa melihatnya Wajahnya yang hitam dan buruk rupa ini sesekali menampilkan ekspresi ketidak sopanannya Sembari menggoyang-goyangkan kepalanya Mas Panji, kemari mas Ucap pahartawan Aku pun mendekati pahartawan dan juga mas Roki yang sedang ngobrol berdua Awalnya kami berjarak Sekarang kami berdekat-dekatan Dan satu hal yang tak bisa aku toleransikan adalah sosok pocong itu masih mengejekku dengan muka jeleknya Sembari menggoyang-goyangkan kepala seperti sedang memancing emosiku karenanya Kenalin mas, ini namanya mas Roki Dia teman saya sejak kecil Katanya mas Roki ini ada sesuatu permasalahan yang aneh Mungkin masnya bisa kasih saran Jelas pahartawan Aku pun langsung menundukkan kepala lalu menatap ke arah mas Roki dengan tatapan yang tajam Ehm, boleh saya pinjam tangan kanannya pak? Ucapku pada pak Roki Mas Roki ini kebingungan dan langsung menyedorkan tangan kanannya ke arahku Lalu dengan cepat aku pun langsung memegangi tangan mas Roki Untuk mengetahui apa yang memang sedang terjadi beberapa bulan yang lalu sampai di belakang mas Roki ini ditempeli oleh sosok pocong Ada apa mas? Tanya mas Roki Aku pun langsung melihat ke arah belakang mas Roki Raut wajah pocong itu langsung berubah dengan wajah yang amat mengerikan Sepertinya sosok pocong itu marah karena aku sendiri akan membongkar sesuatu yang selama beberapa bulan ini tidak diketahui oleh mas Roki itu sendiri Di belakang mas ada pocong Ucapku sembari tersenyum Pak Hartawan dan juga mas Roki langsung terkejut ketika aku mengatakan hal yang di luar konteks pembahasan Mereka berdua tidak tahu menau terkait apa yang memang baru saja aku katakan barusan Pocong itu sudah ngikutin mas Roki selama 3 bulan terakhir Dan pocong itu sengaja mengikuti mas Roki karena ada seseorang yang menyirimkan mas Roki Kalau bisa saya katakan mas Roki ini terkena santet jenis hodam Santet yang menyerang seseorang dengan kiriman sosok-sosok seperti pocong dan sebagainya Pak Hartawan pun langsung menatap ke arah belakang mas Roki Dia sendiri merasakan memang ada pancaran energi yang berbeda Seketika perut kumul karena bau busuk yang dikeluarkan oleh sosok pocong tersebut Tubuhnya semakin membesar Auranya berubah menjadi warna hitam pekat Sosok pocong kiriman itu seperti marah karena identitasnya sudah terbongkar dengan sempurna Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!